Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat ya Kali ini Umi nak tumis ke cipir ya teman-teman Hmm nampak sedap kan Yuk Umi mulai masak Umi dah siapkan Satu ikat ke cipir ya teman-teman Kemudian Umi sudah potong-potong Lalu dibelar Dan Umi sudah cuci bersih ya Bumbu nih Satu bawang yang besar Umi cincang-cincang Empat berambang yang kecil Umi potong-potong Delapan cabai rawit ya Seperti biasa Yang suka beras boleh ditambah Dan berat di rawit suka beras Boleh dikurangi ya Gula Garam Cukupnya Langsung aja Umi tumis Kemudian Umi siapkan minyak panas Selalu tumis bawang-bawangan ya Sampai harum Ataupun wangi ya Setelah harum Ataupun wangi Masukkan cabai Gula dan garam ya teman-teman Tumis sampai matang ya Kemudian Masukkan ke cipirnya yang udah disuci bersih ya Teman-teman Dan jangan lupa diaduk-aduk Biar gak boseng ya teman-teman Kemudian Umi tambahkan air ya teman-teman Ini airnya agak banyak ya Umi pakai Sebab kecicirnya agak tua ya teman-teman Dan jangan lupa diaduk-aduk Biar tersampur merasa ya Kemudian Umi tutup ya teman-teman Biar cepat matang Ataupun cepat amoh ya Dan jangan lupa Sesekali dibuka ya teman-teman Diaduk Biar matangnya merata ya teman-teman Nah teman-teman Umi buka ya Dan kecicirnya udah Amoh ya teman-teman Alias udah matang Umi tunggu sebentar lagi Sampai airnya sedikit menyusut ya Umi suka ada yang kuah-kuahnya Sedikit ya teman-teman Ini enak banget teman-teman Lawunya Bandeng goreng presto ya teman-teman Hmm Nyakamin tenan Oh iya teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya teman-teman Gratis Dan jangan lupa Like, komen, dan share ya teman-teman Biar Umi tambah semangat Bikin videonya Maturnabun Alhamdulillah teman-teman Udah matang Udah siap untuk dimaem Ini enak banget Bikinnya mudah Senang pula Teman-teman boleh dicoba di rumah ya Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Bangge Terima kasih Terima kasih.